Tindakan keluarga Letuteni Fardana kalau Ayu Tingting sakit, perlakuan calon mertua terekam. Penyanyi dandut Ayu Tingting mengalami tensi darah rendah diduga efek jalani hubungan jarak jauh dengan Letuteni Muhammad Fardana. Setelah tunangan, Ayu Tingting harus jalani hubungan jarak jauh karena Muhammad Fardana harus tugas militer. Fardana menjalani tugas militer ke wilayah Papua untuk menjaga perbatasan selama kurang lebih sembilan bulan. Keluarga pun menduga Ayu Tingting banyak pikiran sampai tensi darahnya rendah. Bahkan Ayu Tingting sampai pusing keliangan, Ayu Tingting histeris dan peluk umi kalsum usai melihat hasil USG. Tapi bukan miliknya, melainkan USG milik sang adik, Syifa yang kini sedang hamil 19 minggu. Ayu Tingting dan umi kalsum sontak teriak Alhamdulillah melihat kondisi janin dalam kondisi sehat. Dalam USG itu, terlihat bagian tubuh janin mulai mata, hidung hingga bibir. Tuh, tuh lucu banget, ujar Ayu Tingting melalui Youtube Kisiu TV. Kemarin sampai sujud syukur, kata umi kalsum. Lantas Ayu Tingting memeluk umi kalsum. Pengen, dokter doain Ayu, katanya. Hal ini berawal dari Ayu Tingting yang menemani Syifa cek kandungan. Dalam kesempatan itu, Ayu Tingting juga mengecek kesehatan dan tensi darahnya menunjukkan angka 90-57. Hal ini bikin Ayu Tingting kaget karena biasanya darah sang pedangdut selalu normal. Dok, Ayu darahnya rendah banget, dok, ucap Abdul Rozak. Kan tadi tes darah, darah Ayu rendah banget, jelas Ayu Tingting. Dokter mengatakan, kemungkinan penyebabnya karena faktor banyak pikiran. 90-57, jawab Ayu Tingting kepada dokter. Dokter juga menanyakan tekanan darah Ayu biasanya. Lalu Ayu Tingting menjelaskan jika biasanya normal saja. Sebenarnya kalau gak ada pusing gak ada apa sih wajar aja, ujar dokter. Pusing kliengan, timpal Ayu. Maklum, kini Ayu Tingting sedang mempersiapkan pernikahannya dengan Fardana. Abis capek kali, kata dokter. Ayu Tingting mengaku capek karena banyak pekerjaan. Namun dokter menyatakan tak selalu karena capek bekerja. Sepakat dengan dokter, mereka menduga tensi darah Ayu Tingting jadi rendah karena lagi galo efek sedang menjalin hubungan jarak jauh dengan Fardana. Sehingga kondisi itu mempengaruhi tekanan darahnya. Banyak pikiran, cetus salah satu keluarga sang pedangdut. Kini, Ayu Tingting terbaring sakit. Bahkan, tangannya harus diinfus. Nah, mengetahui Ayu Tingting sakit, keluarga Fardana langsung bertindak. Calon mertua yakni Rakaya dan calon ipar yaitu Dinar Salsa langsung menjenguk Ayu Tingting. Hal ini terekam dalam postingan akun fans Ayu dan Fardana yakni Aiting Fardana FC, 29 Februari 2024. Terekam calon mertua dan ipar Ayu Tingting terlihat sangat perhatian. Ayu Tingting pun sangat bahagia mendapat perlakuan itu. Ditengokin camer sekeluarga Masya Allah, cepat sembuh ya Ateh Ayu Tingting 92 banyak ak YG SYG banget sama Teteh. Cepat sehat lagi seperti sedia kalah ya A cantik, tulisnya. Cepat sehat lagi kalah ya Ateh Ayu Tingting. Terima kasih.